Intro Kembalinya Anti-Mage, pada roster EVOS Legends, MPL ID Season 11 sangat ditunggu-tunggu banyak orang. Tapi sayangnya, Zeiss mengungkap hal ini mungkin tidak akan bisa terwujud. Kita tahu, Anti-Mage adalah salah satu EXP laner terbaik di Indonesia. Bahkan, ia sempat meraih juara MPL ID Season 3 bersama Oni, dan MPL ID Season 7 bersama EVOS, serta juara MSC 2019. Namun, di luar dugaan semua orang, Anti-Mage tiba-tiba tidak bermain untuk EVOS Legends di MPL ID Season 10, karena adanya konflik dengan manajemen. Saat ini pastinya, para netizen merindukan kembalinya Anti-Mage di scene MPL ID, tapi sampai sekarang belum ada kepastian bahwa hal tersebut dapat terjadi. Pada saat livestream, Zeiss mendapatkan banyak pertanyaan mengenai nasib mantan EXP laner EVOS Legends ini. Zeiss pun menjelaskan bahwa ia sudah meminta Anti-Mage untuk kembali bermain pada MPL ID Season 11. Namun, sang EXP laner terus menolak, dan bahkan mengaku sudah tidak ingin lagi bermain untuk EVOS. Mendengar jawaban dari Zeiss, tampaknya sangat kecil ya kemungkinan untuk kita semua melihat Anti-Mage bermain bersama EVOS di MPL ID Season 11. Selanjutnya, berita kedua, EVOS Owner sebagai Head of Esports mengungkapkan, ternyata, gelar sempat mengikuti trial untuk MPL ID 2022, sebelum berkeinginan pulang ke Filipina. Pemain asal Filipina ini akhirnya masuk menuju MPL ID Season 10, setelah apa yang terjadi di Onik PH kemarin. Di antara pemain lainnya, hanya gelar yang mengalami nasib pahit di awal kedatangannya. Bahkan, ia harus merasakan bermain di MDL Season 6 bersama EVOS Icon. Banyak EVOS fans berharap dalam MPLI, nama gelar akan masuk di roster EVOS Legends, dan untuk pembuktian gelar supaya bisa bermain di MPL ID Season 11 nanti. Namun, ternyata, nama gelar kembali tidak ada di roster MPLI 2022 kemarin. EVOS Owner, Head of Esports baru dari EVOS Esports, pada YouTube DNKT, menjelaskan mengapa tidak ada nama gelar di MPLI kemarin. Owner mengungkapkan, sebenarnya dari sebelum MPLI, gelar memang sudah ingin pulang ke Filipina. Namun, ada trial untuk MPLI. Jadi, gelar ikut trial dan pulang kampungnya tertunda. Tentang tidak adanya gelar dalam roster MPLI kemarin, Owner menjelaskan bahwa banyak yang tidak lolos karena hanya 5 orang yang bisa dipilih untuk menjadi roster. Akhirnya, kemarin gelar bersama Baloisky dan Jana Cutie menjadi player asal Filipina terakhir yang memutuskan untuk liburan dan pulang ke Filipina. Jangan lupa untuk subscribe channel YouTube Revival TV untuk info terupdate ya. Sampai jumpa di Revival News selanjutnya.